Negara dalam hal ini seperti apa? Misalnya ketika keluarga tidak mampu mengasuh sehingga anak ini berhadapan dengan hukum, berarti peran negara bagaimana memampukan orang tua. Problem anak itu jangan 100% diberekan kepada mereka. Karena yang berkontribusi kenapa dia melakukan itu banyak pihak. Terutama kehadiran bagaimana misalnya kemampuan keluarga untuk mengasuh. Kasus kriminal dengan pelaku anak dan remaja di bawah umur ramai dibahas akhir-akhir ini. Mulai dari penyapetan RA, 12 tahun, bocah kelas 6 SD hingga tewas oleh geng anak SMP di Sukabumi. Pembacokan bocah SD berusia 14 tahun oleh temannya 13 tahun di Blitar. Pengeroyakan anak perempuan 12 tahun oleh 6 anak perempuan lainnya di Jakarta Utara. Hingga keterlibatan Agi 15 tahun dalam penganiayaan David 17 tahun oleh Mario dan Shane. KPAI mencatat kasus anak berkonflik dengan hukum atau ABH mengalami kenaikan dari 126 pada 2021 menjadi 184 pada tahun 2022. Sedangkan di Januari hingga Februari 2023 sendiri, sudah ada 32 kasus anak berkonflik dengan hukum. Tentu ini satu bentuk keperhatianan kita, di mana anak menjadi pelaku semakin muda, dan kalau kita lihat kasusnya sangat luar biasa. Nah, bagi kita melihat kasus ini, Mas Hari, tentu tidak hanya kekasus, tapi bagaimana upaya pencegahan, sehingga kasus itu tidak berulang, jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran. Ketika kasus ada, kita publik marah, mengecam, dan sebagainya, dan menyayangkan. Tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada perubahan dalam hal dalam katakanlah upaya pencegahan. Sementara, psikolog klinis anak dan remaja, Vera Itabiliana, bilang anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Memang anak tidak bisa disalahkan, kalau menurut saya tidak bisa disalahkan sama sekali. Karena yang namanya anak-anak memang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketika anak misalnya terbiasa hidup dalam kekerasan, biasa menonton kekerasan, ya lama-lama dia akan mengambil nilai kekerasan itu sebagai bagian dari hidupnya, bagian dari perilakunya. Ketika anak sudah biasa melihat kekerasan, sensitivitasnya terhadap kekerasan, sensitivitasnya terhadap korban, itu juga akan terkikis. Sehingga, solusi menurunkan batasan umur dewasa secara hukum agar menimbulkan efek jera, menurut Vera, bukanlah hal yang tepat. Jadi kita tidak bisa terus main turunin saja batas usianya. Justru kenapa mereka jadi terjerumus melakukan kekerasan, itu juga karena faktor mereka belum dewasa. Jadi pada saat usia belasan, itu memang ada bagian otak yang membantu, semestinya membantu untuk memikirkan konsekuensi dari perbuatan, menimbang mana yang baik dan buruk, itu belum berfungsi optimal. Ketika mereka sudah mencapai usia dewasa, ya diharapkan mereka bisa lebih mengendalikan ya antara emosi dan rasio mereka, sehingga ya tidak segampang itu terpancing emosinya lalu melakukan kekerasan. Vera menilai perlu ada riset komprehensif untuk mencari pola pada anak berkonflik dengan hukum yang semakin muda dan marah. Jadi perlu ditelaah mungkin anak-anak ini kesamaannya apa sih, selain mungkin pengasuhan yang kurang tepat, apa sih yang mereka tonton, game apa sih yang mereka mainkan, apa yang mereka konsumsi. Kalau jika memang ada kesamaan pola di antara mereka, ini saya rasa butuh tindakan yang lebih masif dan tegas, yang menyeluruh gitu, karena ini semakin marah banget dan kalau kita lihat kayaknya kok gampang sekali ya anak-anak terpancing emosinya oleh temannya, terus dia pulang, terus balik lagi bawa senjata tajam loh kok sebegitunya gitu ya anak-anak Indonesia sekarang cukup sangat memprihatin tanda cukup. Saat ini regulasi tentang anak secara spesifik diatur dalam dua undang-undang, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah saya kira kan ini menjadi tangan kita gitu ya, terkait bagaimana ini segera dilakukan pembenahan gitu ya. Nah begitu juga halnya misalnya bagaimana dukungan SDM dan aparatur kita gitu, apakah aparatur kita sudah terlatih dan mengerti betul gitu bagaimana undang-undang berlindungan anak, bagaimana sistem peradilan pidana anak gitu ya, regulasi-regulasi terkait anak gitu ya. Terima kasih.